Kekasih Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Vera Simon Juntak, merasa ketakutan pasca peristiwa meninggalnya Brigadir J. Vera Simon Juntak yang selama ini bekerja sebagai bidan di Merangin, Jambi, bahkan sampai mengundurkan diri dari pekerjaannya karena merasa tertekan. Vera sebelumnya menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jambi terkait kasus tewasnya Aju dan Irjen Verdi Sambo di Polda, Jambi sejak Jumat hingga Minggu 24 Juli. Saat itu, Vera dicecar dengan 32 pertanyaan oleh tim penyidik. Ia juga ditanyai terkait dengan komunikasi terakhir dengan Brigadir J. Johnson Panjaitan, tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J mengakui pihaknya kecolongan perihal perlindungan terhadap saksi. Vera disebut telah terkena dampak besar seusah menjalani pemeriksaan. Johnson menyebut Vera mendapatkan dampak besar akibat pemberitaan mengenai apa yang ia jelaskan dalam BAP saat diperiksa sebagai saksi. Johnson menilai bahwa ibu dari Brigadir J juga harus mendapat perlindungan. Johnson melihat bahwa LPSK lebih mementingkan perlindungan terhadap Irjen Verdi Sambo dan istri. Padahal menurutnya, tekanan pada saksi akan lebih besar setelah ada bukti-bukti kuat untuk menetapkan tersangka. Sebagaimana diketahui, komunikasi terakhir Vera dengan Brigadir J terjadi beberapa menit sebelum Brigadir J dinyatakan tewas atau pada Jumat 8 Juli sore. Kini ponsel milik Vera disita tim penyidik guna kepentingan penyidikan. Ponsel milik Vera tersebut akan diperiksa di laboratorium karena ada jejak komunikasi dengan Brigadir J. Brigadir J juga diketahui sempat mencurahkan isi hatinya kepada Vera. Brigadir J disebut bercerita bahwa ia sedang memiliki masalah hingga merasa terancam. Sementara itu, saat proses ekshumasi atau pembongkaran kembali Magam Brigadir Yosua Huta Barat di Muarujambi, Ibunda Brigadir J Rosti Simanjuntak tak dapat membendung tangisannya. Rosti bahkan sempat menyebut-nebut nama Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Angkatan Laut, Angkatan Darat, hingga Angkatan Udara untuk meminta pertolongan. Rosti juga menyebut nama istri Kadif Propampo, Rinon Aktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Rosti Simanjuntak berusaha menagih janji yang diucapkan Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Rosti mengungkap Putri Chandrawati pernah berjanji akan selalu menjaga anaknya Brigadir Yosua atau Brigadir J dengan baik. Melihat tangisan Rosti itu, anggota keluarga perempuan yang lain juga ikut menangis. Setelah itu, sang ibunda yang histeris dipapah oleh keluarga lain menuju posko pemuda Batak Bersatu yang memang sudah disiapkan mengawal proses ekshumasi. Di dalam posko, Rosti masih terlihat sangat histeris. Dalam tangisannya, ia menyebut anaknya telah disiksa dan meminta pertanggung jawaban seseorang dalam kasus ini. Melihat tangisan histeris itu, adik kandung Brigadir Yosua, Bribda Reza, Huta Barat, kemudian berusaha menenangkan dan memeluk erat sang ibu. Reza mencoba meredakan tangisan sang ibu ketika peti jenazah almarhum Brigadir Yosua dinaikkan ke ambulans dan dibawa ke RS UD Sungai Bahar untuk dilakukan proses autopsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!